Lihat Rasul bersabda, hadis panjang riwayat, ini disampaikan melalui jalur sahabat Muhammad bin Bashir. Kata Nabi SAW sesungguhnya yang halal jelas, yang haram jelas. Di antara keduanya ada yang subhad, ada yang gak jelas. Yang kebanyakan orang tidak tahu hukumnya. Siapa yang menjaga diri dari yang subhad, maka sungguh dia telah membersihkan agamanya dan dirinya. Ini yang tengah-tengah tadi. Tapi siapa yang terjatuh pada yang subhad, pasti suatu hari akan jatuh pada yang haram. Kalau kita tahu subhad ya, subhad itu belum halal, belum haram. Tapi beda, satu sudut pandang ya. Kalau setan bisiki ke hati kita, bisikinya, ah ini kan gak haram. Belum haram kok. Setan juga benar loh, memang belum haram. Subhad itu belum haram. Tapi orang beriman akan menjawab dari sisi yang berbeda. Orang beriman akan mengatakan, ya, walau ini belum haram, tapi ini belum halal. Nah ini kata Nabi, siapa yang terjatuh pada yang subhad, pasti suatu hari ngambil yang haram. Pasti itu, Pak. Subhad, 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 haram. Seperti penggembala yang geliling-geliling di Hima. Hima itu dulu tempat penggembalaan untuk ternak zakat milik negara. Jadi tidak boleh ternak lain masuk ke tempat gembalan khusus itu. Kalau ada penggembala datang terus menggembalakan kambingnya, muter-muter, gak masuk dia, Pak. Hima itu dilarang masuk. Muter-muter-muter-muter, lama-lama masuk. Masih masuk. Dan ketahuliah kata Nabi, setiap raja punya Hima, dan Allah pun punya Hima, dan Himanya Allah adalah larangan-larangannya.